Pada era awal Super Sentai terkadang mereka menambahkan musuh wanita yang terkesan sangat seksi. Yang jadi masalahnya, aktris yang memainkan peran tersebut terkesan sangat menunjukkan kesan seksualitas yang berlebihan, lantaran pakaian yang digunakan umumnya sangat terbuka. Wajar saja, karena peran-peran wanita seksi hanya bisa dilakukan oleh aktris dewasa yang sudah terbiasa menggunakan pakaian tersebut. Ini menjadi kontroversi, lantaran film sekelas Super Sentai yang umumnya ditonton anak-anak malah salah satu pemerannya adalah bintang film dewasa. Siapa saja mereka, semuanya akan dibahas dalam musuh Super Sentai yang dibintangi aktris dewasa. Nina Asami Di Super Sentai seris, dia memerankan Putri Iyal dan Pangeran Igam di Hikari Sentai Masman. Di seris ini ia adalah seorang putri, kerajaan bawah tanah. Igam adalah sosok musuh yang sangat kuat dan begitu licik. Tiap kemunculannya selalu membuat Masman kewalahan, lantaran rencananya yang sangat licik dan terkenal tanpa ampun. Ia pun tak segan-segan mengorbankan nyawa seorang demi kepentingannya. Ia menjadi musuh yang amat kuat bagi tim Masman. Igam diperankan oleh seorang mantan aktris Jav bernama Mina Asami yang sangat terkenal di era 80-an. Aktris yang lahir di Saitama 1958 ini, memulai karirnya sebagai bintang film-film dewasa di Jepang. Ini menjadi kontroversial di kalangan warga Jepang, lantaran tidak cocok jika ada bintang film Jav yang bermain di film yang rata-rata penontonnya adalah anak-anak. Princess Jarmine atau Kanako Kishi Digambarkan sebagai putri dari Ragon, pemimpin Bouma pada seris Turbo Ranger. Jarmine punya karakter sombong, dan tidak akur dengan anggota lain. Dia menjadi orang, yang ada di setiap rencana jahat Ragon. Di seris ini Jarmine adalah penjahat setengah ular yang bersenjatakan cambuk. Dia adalah musuh yang cukup kuat dan licik, serta tanpa ampun. Akan tetapi, di belakang layar, Jarmine atau Kanako Kishi ini adalah aktris Jav, yang masih aktif hingga tahun 2005. Ini menjadi perbincangan emak-emak Jepang, lantaran Princess Jarmine pada serisnya berpakaian sangat tidak sopan, ditambah ia dimainkan aktris Jav. Rika Nanase, atau Zonet Penonton Caranger pastilah kenal dengan penjahat seksi yang satu ini, siapa lagi kalau bukan Zonet. Digambarkan sangat seksi, Zonet seringkali menjadi objek seksual bagi para anggota Bozov. Zonet bukan merupakan musuh dari para Caranger, lantaran ia sebenarnya adalah seorang putri yang mencari adiknya, dengan membuju ketua geng atau Gainamo. Dan yang jadi permasalahannya, karakter dari Zonet yang centil dan menunjukkan kesan seksual yang sangat berlebihan ini, nampaknya tidak layak jika ditampilkan pada sentai yang lekat dengan dunia anak seperti Caranger. Zonet sendiri dibintangi oleh mantan aktris Jav Rika Nanase, yang juga sangat terkenal di era 90-an. Aktris kelahiran 1978 ini memang memulai karirnya sebagai model pakaian renang dan bintang film dewasa di Jepang. Dan karakter Zonet yang dimainkannya, menjadi sangat kontroversial lantaran seperti yang dibilang tadi, ia hanya menjadi objek pemuasan nafsu oleh para anggota Bozov. Asami Jo atau Shibolena Di sentai seri sendiri ia bermain di Dengji Sentai Mega Ranger dan Seiju Sentai Gingaman. Di seri Mega Ranger sendiri, ia berperan sebagai robot ciptaan Dr. Hineller. Yang tugasnya adalah melaksanakan setiap rencana, dan membantu para monster di tiap-tiap pertempuran. Ia digambarkan sebagai karakter yang licik, sangat kejam dan tanpa ampun, bahkan pada anak-anak. Si Bolena menjadi musuh yang cukup tangguh bagi Mega Ranger. Si Bolena juga dimunculkan di movie Mega Ranger vs Karanger dengan pakaian yang baru. Di belakang layar aktris yang memerankan Si Bolena adalah mantan pemain video Jep bernama Asami Jo. Makanya ia tak pernah malu menggunakan pakaian Si Bolena yang sangat terbuka, dan terkadang memperlihatkan bagian intin tubuhnya. Untungnya karakter Si Bolena tidak terkesan centil seperti Zonet, yang memang cerita dari Mega Ranger sendiri tergolong cukup dark, sehingga menampilkan karakter wanita seksi pun tidak jadi masalah bagi ibu-ibu di Jepang. Kei Mizutani. Jika kalian sudah pernah menonton Gingaman, pastinya kalian kenal dengan vilain kejam yang satu ini. Siapa lagi kalau bukan Selinda. Digambarkan sebagai musuh yang sangat kejam dan tanpa ampun. Dengan aksen pakaian yang sangat terbuka. Bahkan dia juga yang membuat penduduk Ginga Forest menjadi batu. Selinda menjadi musuh yang sangat kuat bagi para Gingaman. Tapi taukah kamu, bahwa aktris yang memerankan Selinda yaitu Kei Mizutani adalah model sekaligus bintang film dewasa di Jepang. Kalau kalian belum tahu pasti terkejut dengan yang saya katakan. Itu semua wajar, lantaran aktris biasa pasti tidak mau menggunakan pakaian seperti yang digunakan Selinda. Kei Mizutani memulai karir modelinya sebagai model pakaian renang, dan telanjang untuk majalah, dan mulai tampil di beberapa acara TV dan acara tokusatsu Gingaman pada 1998. Tapi beruntung peran yang ia mainkan yakni Selinda tidak terkesan centil. Nao Oikawa atau Kagelesia Di tahun 2008, rupanya masih ada bintang film Jav yang bermain di Sentai series. Penonton Super Sentai mestinya kenal dengan musuh Go Onger yang satu ini. Walaupun ia tidak digambarkan secara kejam seperti yang lain. Kagelesia sendiri adalah jenderal musuh dari serial Ngin Sentai Go Onger. Di series ini, karakternya tergolong cukup kocak walaupunnya sisi kejam tersendiri. Kagelesia dibintangi aktris Jav, bernama Nao Oikawa yang saat ini, telah menikah dan pensiun. Ini pun agak aneh di mana Go Onger sangat kental dengan anak-anak, jadi menampilkan wanita seksi bukan sebuah ide bagus. Ia pun tergabung dalam sebuah band, bersama dua anggota wanita dari serial Go Onger. Mirisnya Nao Oikawa telah bermain dalam berbagai seri tokusatsu. Agar Isisih menampilkan karakter wanita seksi ke dalam seri Super Sentai, mengingat para penontonnya rata-rata adalah anak-anak.